Apakah ia tidak tahu bahwa manusia akan berbuat buksa? Bagaimana kita memahami tindakan yang Tuhan lakukan? Apakah itu menunjukkan bahwa rencananya yang sebelumnya tidak baik dan gagal? Salam sejahtera, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bila nama Tuhan Yesus, saya berbagi kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu menyesal. Seperti yang tertulis salah satunya di kitab Kejadian pasal 6, ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ungkapan ini tentu kemudian menimbulkan pertanyaan di benak kita. Apakah Tuhan itu menyesal seperti manusia? Bukankah ia adalah Allah yang mau tahu? Apakah ia tidak tahu bahwa manusia akan berbuat dosa dan dapat menjadi jahat seperti itu? Saudara, ungkapan ini sesungguhnya merupakan bahasa antropomorphism. yang maksudnya adalah bahasa yang menggambarkan seolah-olah Allah itu seperti manusia dan memiliki perasaan-perasaan seperti manusia juga. Seperti perasaan tidak senang, sedih, marah, berduka, dan semuanya itu sesungguhnya adalah untuk menyatakan dirinya dan kehendaknya kepada manusia. Seperti halnya saat Tuhan dikatakan berhenti pada hari ketujuh, yaitu hari sabat. Apakah itu menunjukkan bahwa Allah itu kemudian menjadi lelah dan memerlukan istirahat setelah enam hari ia menciptakan dunia? Tentu tidak, senang. Sesungguhnya, ia melakukan hal itu untuk memberikan pesan kepada manusia supaya memegang hari sabat. Sejenak meninggalkan kesibukan duniawi dan menggunakan waktu pada hari sabat untuk menyembah dan melayani Tuhan. Seperti kata Nabi Yesaya di kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal yang menciptakan bumi ini dan ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Demikian pula ungkapan Tuhan menyesal ini. Sesungguhnya, lebih pada menunjukkan perasaan Tuhan yang tidak senang atau berduka karena kejahatan manusia. Tuhan menyesalkan perbuatan dosa dari manusia. Kemudian, bagaimana kita memahami tindakan yang Tuhan lakukan setelah ia dikatakan menyesal? Seolah-olah ia menyesal dan mengubah rencananya. Apakah itu menunjukkan bahwa rencananya yang sebelumnya tidak baik dan gagal? Sesungguhnya, manusia itu terbatas dalam pemahamannya akan rencana Allah. Kita hanya dapat melihat apa yang sudah terjadi pada hari kemarin dan apa yang sedang terjadi pada masa sekarang. Sedangkan, Tuhan mahatau dan sudah mempunyai rencana utuh sampai pada kesudahan dunia ini. Kita dapat melihat kendali Tuhan yang maha kuasa terhadap penggenapan rencana keselamatannya. Meskipun, dalam sepanjang sejarah manusia kemudian banyak melakukan hal yang buruk. Manusia menyimpang dan ibni juga senantiasa berusaha merusak pekerjaan Tuhan. Namun, kita dapat melihat bahwa rencana Tuhan tidak dapat digagalkan dan tetap terkenapi. Melalui rentang waktu ribuan tahun, nubuatan tentang sang Mesias disampaikan para nabi dan dikenapi. Tuhan Yesus menjadi manusia mati di salib dan bangkit pada hari ketiga. Rohku disurahkan pada masa hujan awal pada hari Pentecostal dan gereja mula-mula berdiri. Kemudian roh kudus dicurahkan pada masa hujan akhir di akhir zaman ini dan gereja sejati di akhir zaman juga dikirikan. Sehingga Injil Kristus terus dikabarkan sampai kedatangannya yang kedua kaum mati. Firman Tuhan menegaskan kepada kita. Di dalam bilangan pasal 23 S19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Akhir kata dari ungkapan Tuhan menyesal ini kita diingatkan dua hal penting. Mari kita semakin mengenal Tuhan dan tidak mendukakan hatinya dengan perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Kedua hari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa rencananya tidak akan gagal atas kita. Meskipun banyak kesusahan yang sedang kita alami percayakan hidup Anda kepada Tuhan yang selalu memegang kendali atas segalanya. Amin. Terima kasih.